Intro Halo pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada Bertemu lagi di ruang dengar kalian dalam program acara bimbingan belajar Untuk siswa-siswi kelas 10 Bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap ceria ya Selama satu jam ke depan kita akan bersama dalam berbagi ilmu Untuk semua Nanti kita akan membahas mata pelajaran bahasa Inggris Namun kita dengarkan dulu alunan nada pembuka untuk hari ini Selamat mendengarkan Oh, ku rasa hati ini Wow, manis rasa roti coklat Seperti berjalan di pantai Tidak ada udang Katakan-katakan cinta Lari-lari di tempat Nyanyikan suanya Jangan bertanya Nggak ada artinya Tunjuk-tunjuk semua Ajak-ajak ke depan Putar ke kiri Balik ke tanah Jatuh cinta bisa Bikin gila Hai, sembunyi di manakah Ah, aku kan pasti temukan Tidak ada artinya Bertanya pada sang remula Katanya Coba lihat di rumahnya Oh, rindu yang besar bilang I want you here with me Kata-kata dan cinta, lari-lari di tempat Danikan saja, jangan bertanya, tak ada artinya Pinjuk-pinjuk semua, ajak-ajak ke depan Puta kata dan cinta, lari-lari di tempat Pinjuk-pinjuk semua Eh, eh, kekotis Eh, eh, kekotis Eh, eh, kekotis Eh, eh, kekotis Kata-kata dan cinta, lari-lari di tempat Danikan saja, jangan bertanya, tak ada artinya Pinjuk-pinjuk semua, ajak-ajak ke depan Puta ke kiri, balik ke kanan Jatuh cinta bisa Pinjuk-pinjuk semua Nyanyikan saja, jangan bertanya, tak ada artinya Untuk ke kiri, balik ke kanan Jatuh cinta bisa Pinjuk-pinjuk semua Masih di bimbingan belajar untuk siswa-siswi Kelas 10 Di studio telah hadir Miss Halimatu Syadiah MPD Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMKN 2 Bandar Lampung Dan juga ada Miss Rebecca Beliau adalah English Teaching Assistant Dan eminef Dan saat ini mereka sudah siap untuk memberikan penjelasan tentang materi kita Yaitu prosedur teks Silahkan Miss Oke, selamat sore pendengar edukasi Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris Oke, dengan saya dan Miss Rebecca Miss Rebecca, how are you Miss Rebecca? I'm good today, how are you? I'm good too How is your day? My day is good My day just started Just started, okay Okay, by the way Do you have any favorite food, Rebecca? From the US? I have lots of favorite foods Okay But do you like cooking? I really like cooking Okay, what do you usually cook? Well, I like cooking cheese omelettes And I also like cooking rice Oh, okay No, no, I heard that you can cook What is it? For the breakfast, what is it? Pancake Pancake Oh, I like cooking pancakes Yes, pancakes It's very easy Oh, it's very easy How do you eat pancakes usually? With what? With maple syrup Oh, with maple syrup How do you? Maple syrup Maple syrup Okay Okay Here What are the difference between the pancake in Indonesia and in the US? Hmm I think pancakes here are more chewy What is chewy? In Indonesia Hard to chew Oh, it's hard to eat But still good Still good Still good It tastes good Oh, so In America, it's more soft Yeah Okay How can it happen? I think they use more baking soda In the US? Yeah Oh The baking soda in the US and Indonesia are the same? Yes The same Okay In the morning Do you like making pancakes? Sometimes Sometimes Okay What are the different way of making pancakes in the US and Indonesia? Well I have never seen an Indonesian make pancakes Okay Now tell me about how you make your pancakes So when I make pancakes From the ingredients From the material or ingredients? Ingredients Ingredients The ingredients in my pancakes are eggs, flour, sugar, milk, baking soda, And I think that's everything Oil? Oh, salt A little salt Palm oil? No A little bit of Normal oil Frying oil Oh, frying oil Okay Now tell me how you Compose the ingredients And how you to make it So, first I add The dry ingredients Mm-hmm I add the flour And the baking soda And the salt And sugar And then In a different bowl I mix The eggs And milk And oil Oh Then I combine The two And I mix it But I do not mix it too much Because Then The bubbles From the baking soda Go away Oh And then It's not soft anymore Okay So, Kate Kate, can you tell us here Bisa diceritakan Miss Rebecca The composition of the Ingredients Komposisi dari Bahan-bahannya Maybe one spoon of the Sugar Okay I usually cook by feeling By feeling So, you don't need sugar For making pancake Yeah Just a little bit Like I usually use Two eggs And Maybe Two cups of flour And Half a cup of milk And Three spoonfuls Of oil And One spoonful Of baking soda One spoonful of baking soda Oh, many One small spoonful Oh, one small spoonful How about the The salt? How many spoons? Salt? Just a little bit Just a little bit There is no sugar? Yes Sugar Maybe Two or three spoonfuls Two spoonfuls Okay And then how about the milk? Milk Half a cup Half Half of the Half Cup Half Half Of the cup Okay Not half of the box No Okay Ini seperti masak-memasak ya Para pendengar ya Okay Jadi yang Miss Rebecca tadi ceritakan tentang bagaimana cara membuat pancake Ya Apa hubungannya dengan padanan kita hari ini? Karena kita akan membahas tentang prosedur text Prosedur text itu bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu Tadi sudah dibuka dengan bagaimana Miss Rebecca menceritakan pembuatan dari pancake Pancake What is pan? Pan? Panci Panci Cake? Kue panci Ya Kue panci ya Kue panci ya But there is not translation of kue panci right? No Still pancake Okay Jadi tadi Miss Rebecca sudah membicarakan tentang pancake Jadi kita hari ini akan membahas tentang prosedur text Apa itu prosedur text? Apa itu prosedur text? Prosedur text ini adalah sebuah jenis text Sebuah jenis text untuk menyatakan pembuatan sesuatu atau sequence Sekuen dari suatu kegiatan atau langkah-langkah Ciri umum dari text ini biasanya untuk to describe how something is accomplished Untuk memberi petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah Jadi tidak hanya bagaimana membuat atau memasak sesuatu Tapi juga bagaimana misalnya menggunakan ATM Terus bagaimana misalnya membuat isi yang menarik Menulis, cara menulis yang menarik Kemudian bagaimana cara menggunakan misalnya smartphone Kemudian bagaimana cara mengisi pulsa Terutama banyak sekali Kalau sekarang ada pulsa internet murah Gimana caranya? Biasanya kita diterangkan prosedur menggunakan itu Jadi itulah guna jadi prosedur text tadi Cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah Tujuan komunikatif text ini seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya Memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah Sedangkan struktur textnya Atau jenerik strukturnya berupa goal Goal itu berarti tujuan Tujuan dari prosedur text yang kita buat Misalnya tadi Miss Rebecca apa tujuannya menceritakan tentang menggunakan pancake Tujuan membuat pancake Menggunakan pancake Jadi tujuan membuat kue Jadi pengen tau gimana sih Eh kok kuenya enak ya Bagaimana nih cara buatnya Atau ada temen kita nih bisa isi Hemat Hemat Inquietta Bagaimana caranya akan diterangkan Begini ngangkah-langkah Cara menggunakan atau melakukan sesuatu Sedangkan Yang kedua Setelah menyatakan tujuan kegiatan Kita Ungkapkan bahan-bahannya apa saja Seperti tadi lalu bahan-bahannya Apa saja disebutkan Kemudian yang terakhir Step atau langkah Sedangkan bahasa yang kita gunakan Dalam prosedur tag ini Biasanya menggunakan First, second, third, next What else Rebecca? First, second, next Then After that Finally And then steer Steer, mix And then Don't mix Steer, don't steer And then what is Menuangkan Add Pour Okay, my question Apa perbedaan antara ingredient and material? Materials Are used for Everything except for food Ingredients are for food Okay Jadi kalau ingredient Bahan-bahan Makanan Kalau material Selain Bahan-bahan tersebut Nah, jadi diulang lagi Structure Structure text dari prosedur adalah Gold Tujuannya disebutkan dulu Kemudian materials Atau ingredient Bahan-bahannya Yang terakhir langkah-langkahnya Sedangkan kebahasaan yang digunakan First, second, action, verb Third, finally, then, after that Untuk merangkai kalimat-kalimat tersebut Atau kata kerja bisa menggunakan Steer Mix Ya, banyak lagi kata-kata kerja yang lain Oke Sekarang ini ada Tadi contoh Pancake Oke Sekarang kita mau membuat Contoh Oh, ada contoh nih Bagaimana Menggunakan Oh, membuat Cheese Omelette That is Miss Rebecca's Favorite food Right? I do like Cheese Omelette Cheese Omelette When do you usually eat Cheese Omelette For the breakfast Yes, for breakfast Not for lunch Sometimes No, maybe for brunch For brunch Oke Oke Miss Rebecca ini akan Menceritakan Goalnya Ini Kita Mulai dari awal Contoh dari Procedure text Tujuannya Goalnya How to make Cheese Omelette Cheese Omelette Right? Oke Miss Rebecca akan Menerangkan bagaimana Buat Cheese Omelette Oke So The ingredients You need Are One egg Fifty grams Of cheese One quarter cup Of milk Three tablespoons Cooking oil A pinch Of salt And pepper The utensils You need Are A frying pan A fork A spatula Cheese grater Bowl And plate What is spatula Spatula Is A Utensil That you use For Mixing And for Flipping Yeah Indonesia is What is Indonesia Sutil Indonesia is Sutil Sutil Okay Jadi itu tadi Bahan-bahannya Ada telur Ini kayak Masak-memasak Prosedur text Ada keju Kemudian Seperempat Susu Tiga tablespoon Cooking oil Pins Of salt What is Pins? When you take Your First Finger And your thumb And you take A little bit Of something Oh ya Jepitan dari tangan Dikit Dikit gitu ya Oke And then Praying pan Fork Garpu Spatula Cheese grater Oh Untuk marut keju Oke Kemudian Bowl And plate Nah Itu tadi sudah Goalnya How to make cheese Omelette Kemudian materinya Sudah Dibacakan oleh Miss Rebecca Sekarang kita ke Stepsnya Steps The steps Method one Crack an egg Into a bowl Two Whisk the egg With a fork Until it is smooth Three Add milk And whisk well Four Grate the cheese Into the bowl And stir Five Heat the oil In a frying pan Six Pour the mixture Into the frying pan Seven Turn the omelet With a spatula When it browns Eight Cook both sides Nine Place on a plate Season with salt And pepper Ten Eat While warm Oke Itu tadi Step bagaimana Cara membuat Cheese omelet Oke Jadi Kalau struktur Tag dari Prosedur Kita sebutkan dulu Tujuannya Kemudian Materialnya Kemudian Step langkah-langkahnya Sedangkan seri kebahasannya Kita menggunakan Linguistic feature-nya Adalah Action verbs Oke Itu dulu Tentang prosedur tag Kita akan kembali Setelah Yang berikut ini Baik pendengar Radio Gema Edukasi Bagaimana tadi Masak-masaknya Nah Nanti kita akan lanjutkan Kembali bagaimana Miss Rebecca Membuat Cheese omeletnya Baik setelah yang satu ini Kita akan kembali lagi Tetaplah bersama kami Di Bimbingan Belajar Untuk Siswa-siswi Kelas 10 Terima kasih telah menonton 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 Dari Jalan Dokter Andes Warsito Nomor 72 Teluk Butung Bandar Lampung Dan saatnya sekarang Kita melanjutkan bagaimana Miss Rebecca Membuat cheese omeletnya Menjadi matang Silahkan Miss Sekarang Tadi sudah kita bahas tentang prosedur Teks ya Masak-memasak Selain masak-memasak Ini juga ada beberapa Describe prosedur teks yang lain Yang bisa kita Yang bisa kita lakukan Jadi tidak hanya how to Make a food Tidak hanya menggunakan Membuat makanan Tapi juga Kita juga bisa Menggunakan yang lain Misalnya bagaimana cara mengoperasikan komputer Tapi kalau cara mengoperasikan komputer Sepertinya sekarang Bukan hal yang aneh lagi ya Oke, tapi saya akan mereview sedikit Tentang prosedur teks tadi ya Prosedur teks tadi Kita menggunakan tesis Present tense Oke ya Jadi Menggunakan present tense Kemudian Menggunakan Conjunction tadi First Then Next After That And last Oke ya Jadi Tensis yang digunakan adalah Present tense Prosedur teks ini juga Prosedur teks ini juga Bukan hanya tadi Prosedur yang Memasak tadi ya Tapi ada juga Prosedur teks yang lain Contohnya Misalnya Prosedur teks yang Yang pertama Ada tiga macam jenis Prosedur teks Yang pertama Prosedur teks yang menjelaskan Bagaimana sesuatu Bekerja Atau bagaimana Menggunakan Instruksi sesuatu Misalnya How to use computer How to record video How to use Plaroid camera Kemudian Yang kedua Prosedur teks Yang menginstruksikan Bagaimana Melakukan aktivitas Tertentu Misalnya How to make noodle How to dance How to play Basketball Jadi yang kita bahas tadi Baru Aktivitas tertentu Masak-memasak How to make Cheese omelette Kemudian Prosedur teks Yang terakhir Yang berhubungan Dengan perilaku manusia Misalnya How to succeed Apa nih Succeed 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 How to live happily How to be a good person And how to be ETA I have a lot of procedure text About that Amat Oke Jadi Saya review lagi Ada tiga jenis Prosedur teks Yang harus kita ketahui Yang pertama Prosedur teks Yang menjelaskan Bagaimana sesuatu Bekerja Atau bagaimana Menggunakan instruksi Atau operasi manual Biasanya Dalam kemasan-kemasan Pembelian sesuatu Itu ada Instruksi Untuk melakukan sesuatu Misalnya Kita beli Kipas angin Bagaimana cara Memasakkan kipas angin Atau bagaimana Cara merakit Antine Televisi Oke Kemudian Bagaimana cara Menggunakan kamera Menggunakan handphone Kemudian Prosedur teks Yang menginstruksikan Bagaimana Melakukan aktivitas Tertentu Misalnya Tadi Membuat Cheese omelette Membuat Mie Merebus mie Bagaimana cara How to dance How to play Basketball Can you play basketball Can you play basketball I played basketball When I was little But I'm not good So ya Jadi how to play basketball Even though I'm tall So you can play basketball Oke kemudian Ada prosedur yang berhubungan Dengan perikelaku manusia Misalnya How to succeed How to Bagaimana hidup bahagia Bagaimana menjadi orang yang baik Oke Kemudian Struktur teksnya Tadi ada Goal Tujuan Kemudian ada Materials Kemudian Step-stepnya Kemudian Result Result itu hasil dari Rangka Serangka yang langkah-langkah Tadi sudah dibuat Cheesecake-nya Kemudian Dihidangkan di Piring Dan Miss Rebecca Bukan bilang It's ready to serve Right And pancake It's ready to serve It's ready What is it It's better to eat While warm Right Hangat Tastier It's more tastier So Jadi rasanya Tidak hilang Tidak berubah They don't change The taste Okay Okay Now I'm going to Ask Miss Rebecca Just now you Talk about How to make Cheese Omelette Right Okay Now it's about other things How to get scholarship Oh Maybe you can You can text You can tell the procedure How to get scholarship Yeah So The first thing You should do Is research Oh research What is research? Research is Finding information Oh Jadi yang pertama dilakukan adalah Mencari informasi Yeah You can ask your teachers Oh Ask your friends And your parents Ask computer Ask Google After you ask Your teachers And your friends And your parents Ask Google Ask Google Okay And then What else? Next After you find A scholarship That you want to apply for Then You should Find the application form And You should Research The requirements And The application Deadlines If you have Questions You should Contact Someone From The Scholarship Committee And You should Ask A trusted Adult To help you With your Application A trusted Adult Like a parent Or a teacher How do you Spell? A-D-U-L-T Ah Okay Adult 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 So ask one of your teachers Or your parents To help you Because The application Can be difficult You will probably Need to Find Your Transcript And You will need To make Lots of Photocopies And Go to Offices And Get Stamps And Then You will need To write Essays For Scholarships In foreign Countries The most Important Part Of your Application Is Your Essay So you Will need To write About Yourself And The way To do It Is Difficult So you Will need To ask For Help So who Can Help Your Teachers And Google You can Search for Personal Statement Oh Your Teacher And Google And Then After That After The essay Just wait For The Announcement Yes Just wait For The Announcement That's The Hardest Part Okay So Jadi Miss Rebecca Tadi Talking about The procedure How to get A scholarship Yang tujuannya Apa Teksnya Tadi Adalah Untuk Memberikan Informasi To give The information To inform Other people Untuk Informasikan Kepada orang Lain Bagaimana Untuk Mendapatkan Beasiswa Sekolah Di Negara Lain Yang Pertama Setelah Tujuan Kita Sebutkan Kemudian Langkah Langkah Apa Yang Harus Kita Lakukan Misalnya Kita Mencari Informasi Melalui What is You need Browser We need Browser We need Internet Right Google And then We need To ask The teachers To Setelah Itu Semua Kita Lakukan Kita Mesti Melakukan Langkah Langkah Berikut Mengisi Formulir Right Fill Forms And then Kemudian Kita Melengkapi Berkas Berkas Dan Kemudian Kita Menulis Is 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 Kemudian Recommendation Right Recommendation From Adult From Parents And also From The Lecturer Or Teacher Jadi Kalau Di Luar Negeri Kalau Di Amerika Sana Mereka Tidak Ikut Test Toffel Right There's no Test Toffel For The Scholarship But They Must Write If You Are From The Foreign Country You Need To Take Toffel From Indonesia We Have To Take Toffel But From The American Kebalikannya They Have To Write An Is Is Jadi Setelah Itu Langkah Langkah Kemudian Result Result Langkah Yang Terakhir Dari Procedure Tag Adalah Hasilnya Menunggu Dari Hasilnya Tadi Kalau Makanan Tadi Ready To Serve Kalau Ini Waiting For The Respond Or Answer Itu Tadi Contoh Kedua Contoh Kedua Dari Procedure Tag Kalau Yang Pertama How To Cook Something Kalau Yang Ini Bagaimana Cara Mendapatkan Biasiswa Di Sebuah Negara Oke Kira-kira Bagaimana Penjelasan Tentang Prosedur Tag Yang Tadi Oke Oke Sekarang Kita Kita Ada Latihan Sedikit Ini Tentang Prosedur Tag Oke Oke How To Cook Rice Can You Can You Yes Oke Para Pendengar Gema Edukasi Mohon Disimak Sebuah Teks Prosedur Yang Akan Dibaca Oleh Miss Rebecca Setelah Itu Akan Kita Bahas Tentang Teks Ini Oke Miss Rebecca Silahkan How To Cook Rice First Wash Some Rice In Cold Water Like This Second Put The Rice With Some Water In A Pot Then Boil And Cool It Slowly For About 20 Minutes This Is After 20 Minutes See There Is No More Water Now After That Put The Rice On Simmer And Steam It For About 45 Minutes Now The Rice Is Ready To Be Served Oke Thank You Miss Rebecca Oke Tadi Miss Rebecca Sudah Membacakan How To Cook Rice Salah Satu Contoh Dari Procedure Text Vocabulary Yang Sudah Kita Dapat Tentang Boil Boil Is Rebus Kemudian Ada Simmer Simmer Itu Mendidih Dengan Perlahan-lahan And Then Steam Kukus For About 40 This One Is Not By Using The Magic Comb Right No 45 Minutes Is A Long Time I Think This Is For Brown Rice Brown Rice Yeah Oh It Takes Long Than White Rice Brown Rice Is Beras Merah No It's Different Oh It's Brown Yeah Oke Now Sekarang kita Lihat Pertanyaannya Kira-kira Teks Apa Tadi Teks Prosedur Ya Oke Udah Jelas Teks Prosedur What Is The Purpose Of The Text Jadi Tujuan Dari Text Yang Di Atas Tadi Untuk Apa Apakah Untuk Retail Events Untuk Menceritakan Peristiwa Atau Mem Apa Mem Mempresentasikan Tentang sudut Pandang yang Berbeda Atau Untuk Hanya Kesenangan Dan Yang Terakhir Apakah Untuk To Describe How Something Accomplished Oke Jadi Kira-kira Yang mana Pendengar Edukasi Jawabannya Ya Benar Untuk To Describe Untuk Menggambarkan Bagaimana Sesuatu Itu Dilaksanakan Yaitu Bagaimana Cara Membuat Nasi Memasak Nasi Kemudian Yang Ketiga Apakah Generic Structure Of The Text Oke Dari Text Itu Apa Tadi Oh Ya Goals Materials Equipment Resolution Oh Bukan Ternyata Tadi Goal Tujuannya Apa Masak Nasi Bahan-bahannya Tadi sudah disebutkan Beberapa Kemudian Langkah-langkah Cara Membuatan Jadi Jenis Structure Dari Text Itu Goal Materials Equipment Atau Step Kemudian Tensis Apa Yang Digunakan Tensis Present Ten Kemudian Verb Yang Digunakan Adalah Action Verb First Second After That Oke Itu Tadi Ulasan Kita Tentang Text Yang Baru Dibacakan Oleh Miss Rebecca Yaitu Prosedur Text Oke Itu Saja Dahulu Tentang Prosedur Text Baik Pendengar Radio Gemma Edukasi Semakin Jelas Tentang Prosedur Text Mudah-mudahan Kalian Juga Jangan Lupa Untuk Mencatat Dan Bisa Dibaca Kembali Setelah Nanti Pembelajarannya Sudah Selesai Baik Jangan Kemana-mana Tetaplah Bersama Kami Di Radio Gemma Edukasi Berbagi Ilmu Untuk Semua Sejenak Aku pun terkena Melihat Dia Mencatat Di depanku Dia Menjerat Hatiku Menatap Kajam Sini Di Dalam Daratku Ada Ketar Lumput Aku Samput Dia Menjerat Hatiku Menatap Kajam Ku 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 Melulai Sempat Ku Menjerat Dalam Hatiku Jangan Jangan Dikir Aku Kan Mencintah Ku Hanya Kagumi Hanya Memuji Disini Disini Dalam Dadaku Ada Betar Lumput Aku Sebut Dia Menjerat Hatiku Menatap Ku Tajam Terima Aku Akui Tubuh Ku Melulai Sempat Ku Memuji Dalam Hatiku Jangan Fikir Aku Kan Mencintah Ku Hanya Kagumi Hanya Memuji Oh Tidak Hanya Sekarang Diri Mimpi Dibuji Biarkanlah Berteman Saja Biarkanlah Oh Kini Itu Ku Melulai Sempat Ku Menerjim Dalam Hatiku Jangan Fikir Aku Kan Mencintah Ku Hanya Kagumi Hanya Memuji Oh Aku Aku Tidak Ku Melulai Sempat Ku Memuji Dalam Hatiku Jangan Fikir Aku Kan Mencintah Ku Hanya Kagumi Hanya Memuji Tidak Aku Tidak Sempat Ku Mencintah Dalam Hatiku Jangan Fikir Aku Kan Mencintah Aku Hanya 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 Memuji Aku Kepadamu Hanya Memuji Hanya 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 Oh Oh Yeah Yeah Anda Masih Bersama Radio Gemah Edukasi Membagi Ilmu Untuk Semua Pendengar Radio Gemah Edukasi Kita Kembali Lagi Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Dan Kita Saatnya Miss Rebecca Dan juga Miss Halima Akan Memberikan Kesimpulan Mengenai Materi Kita Tentang Prosedur Teks Silahkan Miss Oke Kita Kembali Lagi Pendengar Gemah Edukasi Saya Membuat Kesimpulan Tentang Prosedur Teks Yang Sudah Kita Bahas Tadi Jadi Prosedur Teks Itu Adalah Jenis Teks Untuk Menyatakan Sesuatu Sekuen Dari Sesuatu Atau Untuk Memulaskan Sesuatu Ada Tiga Macam Jenis Prosedur Teks Tadi Yang Sudah Kita Bahas Yang Pertama Adalah Tentang Prosedur Cara Membuat Sesuatu Cara Membuat Sesuatu Misalnya Memasak Tadi Kemudian Membuat Kue Atau Hal Lainnya Kemudian Yang Kedua Tentang Bagaimana Menggunakan Sesuatu Menggunakan Sesuatu Misalnya Menggunakan Komputer Kemudian Tadi Juga Tentang Bagaimana Cara Mendapatkan Biasiswa Kemudian Yang Terakhir Adalah Prosedur Teks Berkenaan Dengan Misalnya Bagaimana Cara Membuat Hidup Bahagia Bagaimana Cara Menjadi Orang Yang Lebih Baik Bagaimana Menjadi Dokter Misalnya Jadi ada Tiga macam Prosedur Teks Kemudian Tujuan dari Prosedur Teks Ini adalah To Help us Untuk Menolong Seseorang Untuk Membuat Sesuatu Atau Melakukan Sesuatu Bisa Bisa Sebagai Set Dari Instruksi Atau Direction Kemudian Bentuk Teks Bagaimana Bentuk Teks Yang pertama Adalah Ada Goal Tujuan Kegiatan Kemudian Materials Atau Bahan-bahan Kemudian Yang ketiga Adalah Step Atau Langkah-langkah Sedangkan Language Feature Yang digunakan Adalah Tensis Present Ten Kemudian Use Of Action Verb Menggunakan Action Verb Misalnya Turn Put Mix Tear Kemudian Use Imperative Pola Kalimat Imperative Cut Don't Mix Mix Yang ketiga Kemudian Menggunakan Connective Connective Ini artinya Menggunakan Kata kerja Urutan First Then While After That What else Miss Rebecca Next Next Kemudian Use Adverb Beal Precis Untuk Menyatakan Waktu For Example For Five Minutes For Ten Minutes For Ten Minutes Jadi Language Feature Yang pertama Tensis Present Ten Use Imperative Use Action Verb Use Connective And Use Adverbial Precis Jadi Itu Tentang Prosedur Text Yang Bisa Kami Jelaskan Hari Ini Terima Kasih Dan Berguna Terima Kasih Kembali Buat Miss Halimah Dan Miss Rebecca Atas Kehadirannya Dan Kita Akan Berjumpa Kembali Di Minggu Depan Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggris Baik Demikianlah Pendengar Radio Gemai Edukasi Dimanapun Kalian Berada Kebersamaan Kita Dalam Bimbel Bimbingan Belajar Untuk Siswa Siswi Kelas Sepuluh Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggris Bersama Miss Halimatu Syadiah MPD Beliau Adalah Guru Bahasa Inggris Di SMK Negeri Dua Bandar Lampung Dan Miss Rebecca Yang English Teaching Assistant Eminem Oke Terima kasih Atas Kebersamaannya Dan Kami Pamit Undur Diri Dari Studio Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung Radio Gemai Edukasi Berbagi Ilmu Untuk Semua Mengucapkan Terima Kasih Atas Kebersamaannya Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.